Oke, ini adalah awal dari kuliah kita, judulnya sebenarnya adalah yang biru ini, How to obtain your research topic. Nah, ini yang paling menarik, karena Anda masuk sebagai S2 sebenarnya, kalau di dunia barat ya, begitu S2 itu sebutannya adalah graduate student. Jadi kelasnya S2, S3 itu sama, graduate student. Ya, hanya kalau S2 programnya 2 tahun, ya, S3 kalau di Amerika itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bergantung seberapa padatnya research-nya. Jadi kalau orang, saya bercerita sebentar ya, orang barat, mereka tidak melihat lulus 3 tahun itu lebih hebat dari 5 tahun. Yang 5 tahun tidak merasa berkecil lagi dengan yang 3 tahun. Karena apa? Biasanya yang 5 tahun justru papernya lebih banyak. Karena kesempatan menulis paper itu akan lebih banyak jika kita lebih lama di universitas. Kecuali, ya, kecuali Anda dosen, atau kecuali Anda bekerja di lembaga ilmu pengetahuan. Entah itu, LIPI, BWPT. Jadi, tapi, kalau yang non itu, yang bekerja secara, apa namanya, di perusahaan-perusahaan, biasanya begitu lepas dari situ, Anda sudah kesulitan untuk mencari kesempatan untuk melakukan research dan menulis. Jadi, kurang lebih itu, ya. Nah, kadang-kadang untuk mempercepat proses kita itu perlu efektif, ya, dan efisien untuk menentukan research topic kita. Kalau di Amerika, orang dari awal itu, untuk graduate, itu biasanya mereka bukan membayar, tapi dibayar oleh universitas, karena tenaga mereka memang dimanfaatkan untuk research. Kalau di Indonesia, agak terbalik sedikit. Hanya, saya selalu membantu teman-teman, khususnya yang S3, ya, supaya bekerja sama dengan advisernya dulu. Sebelum masuk S3 itu, kerja sama dengan advisernya dulu, mempersiapkan research-nya, ya, baru begitu masuk, apa yang kita lakukan? Sudah punya modal untuk itu, sehingga waktunya lebih pendek. Nah, yang terjadi di Indonesia, masuk itu belum kenal dengan siapapun, ikut kuliah, baru cari-cari advisor. Ini yang menjadi masalah bagi banyak graduate student, ya. Tidak hanya S3, dan terutama juga S2, ya. Jadi, saya sarankan, kalau sudah semester, kalau yang tidak masuk semester 2, itu sudah harus mulai mencari advisor Anda. Atau paling tidak, karena advisor itulah yang akan membantu Anda untuk mencari research topics, ya. Kita definisikan tentunya apa itu research dulu, ya. Kita coba cari-cari di mana-mana. Jadi, research itu, atau penelitian itu, merupakan proses studi yang cermat, ya. perlu waktu. Anda tidak bisa instan untuk mendapatkan hasil research, dan dilakukan secara sistematik. Terhadap, tentunya, inilah yang saya sebut, saya merahin ini adalah masalah tertentu. Jadi, yang kita kerjakan namanya research itu adalah mencari suatu, apa namanya, ya. Research itu adalah harus ada punya topiknya, topiknya harus fokus, bukan topik yang melebar. Divergence. Nah, yang terakhir, karena masalah tertentu ini, artinya kita sudah harus fokus ke suatu titik, di mana titik itu adalah tempat tujuan kita. Dan metodenya harus ilmiah dengan standar logis yang sudah ada. Nah, ini ada sosiolog Amerika, nggak usah kita diskusikan, tapi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, ada metode induktif dan deduktif, ya. Kalau deduktif itu dari umum, kita menuju ke detail. Jadi, kita sudah tahu fenomena umumnya, kita ingin mengamati sesuatu yang detail, nah, kita bisa menggunakan metode deduktif. Atau induktif, kita sudah tahu yang detail, ada orang melakukan eksperimen tertentu, tapi kita ingin mengeneralisasi, nah, ini namanya adalah induktif. Jadi, kalau kita inikan lagi tadi, ada tiga komponen dalam mendefinisikan dan riset, itu yang pertama, sesuatu yang diamati. Jadi, kita punya objek, namanya objek riset, kita harus punya objek riset. Dan, ingin diketahui fenomenanya secara sistematik. Ini kata-kata ini yang paling penting. Dan tentunya, kalau Anda melakukan riset, pasti tujuannya adalah bermanfaat untuk keilmuan dan kinerja kehidupan. Memang, ada suatu riset yang mungkin tidak menjawab apa-apa, hanya sekedar ingin tahu, Anda melakukan riset, ya silakan saja, tapi biasanya akan sulit untuk mendapatkan grant. Dan, biasanya yang seperti itu adalah ilmu-ilmu dasar. karena biasanya sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang tidak ada alasannya kenapa dilakukan riset, tahu-tahu mungkin bermanfaat di masa mendatang, kita tidak tahu kapan. Itu bisa terjadi. Tapi, umumnya, kita tetap harus melakukan, menentukan sesuatu yang diamati ini. Kemudian, yang kedua adalah proses pengamatan. Ini yang kita sebut sebagai eksperimen. Dan, harus conducted atau dilakukan secara mengambil datanya, harus, yang saya sebutkan, dengan metode logis dan ilmiah. Dan, yang terakhir, adalah bagaimana kita mengolah data yang sudah kita dapatkan dalam riset tersebut. Dapat kita ambil kesimpulannya. Dan, terakhir adalah mendesiminasikan. Jadi, kalau kita melakukan riset, jangan disimpan untuk diri sendiri. Jadi, memang kita harus kita publish, ya. Berbeda dengan, apa namanya, patent. Patent itu bukan riset. Kalau patent itu adalah klaim. Jadi, kalau Anda melakukan riset, dan Anda patentkan, tidak perlu Anda publikasikan. Karena riset itu hanya untuk dipahami diri sendiri, untuk memproduk, menghasilkan sesuatu. dan dipatenkan untuk melindungi apa yang sudah Anda temukan. Jadi, ada dua konsep nanti dalam disimunasi, ya. Yang satu adalah publikasi. Yang kedua adalah namanya dipatenkan. Dipatenkan itu artinya kita klaim suatu wilayah yang tentunya untuk mengklaim wilayah itu kita harus membayar parkirnya, ya. Jadi, kalau kita melakukan patent itu pasti di setiap wilayah hukum, ya. Patent di Indonesia belum tentu berlaku di Amerika. Begitu juga patent di Amerika belum tentu berlaku di China, di Indonesia. Mereka juga harus mempatentkan di setiap negara itu, ya. Sehingga sering ada dispute patent itu karena patent itu bisa berbeda-beda di setiap aturannya bisa berbeda-beda di setiap wilayah hukum atau negara. Nah, kalau kita bicara tentang tadi sesuatu yang diamati, tadi kita mencari research object, pasti akan muncul beberapa pertanyaan. Pantas nggak sih? Bermanfaat nggak sih objek tersebut? Yang saya sebutkan di sini. Ini yang kita sebut nantinya apa namanya ya? Ya, kepantasan lah dari objek tersebut. Nah, ini tergantung dari lingkup keilmuannya. Sesuatu yang dilihat pantas oleh bidang satu belum tentu dianggap pantas oleh bidang lain. banyak contohnya. Orang apa ya, contohnya mungkin saya mungkin bilang sederhana saja mungkin. Paling sederhana. Anak menangis itu objek yang sangat bagus untuk orang fisikologi. Tapi bagi orang teknik mungkin agak untuk apa sih kita mengamati anak menangis. tapi bagi mereka di sana banyak parameter tentang anak menangis. Anak menangis mungkin karena sakit, karena apa. Ini banyak parameter yang harus kita sedangkan orang teknik mungkin tidak tahu itu. Sehingga bagi mereka tidak ada manfaatnya. Ini tergantung dari bagaimana kita melihat. Dan satu lagi pengukurnya lingkup keiluman. Yang kedua adalah kita lihat level kemanfaatannya. Jadi kita lihat state of the art-nya. Ada yang tidak membicarakan tentang bidang yang Anda amati itu. Itu fungsinya Anda diging. State of the art. Kalau Anda ingin memahami sesuatu tentang membuat tangan buatan misalnya. Pasti sudah banyak yang bikin kan. Kita lihat kira-kira untuk membuat apa namanya artificial arm itu siapa saja yang sudah bikin dengan teknologi apa saja. Dan jika Anda ingin membuat itu Anda mencari posisi di mana kira-kira Anda bisa memberikan kontribusi. Nanti itu adalah mapping Anda terhadap state of the art yang sudah ada. Jadi kalau state of the art itu adalah fakta teknologi yang sudah dibicarakan dan mereka sudah menulisnya namanya state of the art. Sedangkan jika Anda memberikan kontribusi yang bisa menjawab ruang yang kosong di antara state of the art itu maka kita bisa menyebutnya sebagai cutting edge teknologi karena bisa menjawab kekurangan dari teknologi-teknologi yang sudah ada. Jadi harapannya tentunya kalau kita menulis memberikan kontribusi riset Anda bisa memberikan keterbaruan yang kita sebut sebagai kontribusi keilmuan. Nah definisi keilmuan sendiri tidak hanya sekedar berbeda tapi juga harus bisa menunjukkan kelebihan dari state of the art yang sudah ada. Bagaimana proses mendapatkan keterbaruan ini? biasanya perlu waktu sehingga saya sebutkan tadi research paper jadi research itu salah satunya adalah research paper kita sebagai ilmuwan diharapkan harus banyak membaca dan banyak menulis jadi tidak bisa Anda tahu-tahu ide langsung Anda tulis dan Anda mengatakan Anda punya keterbaruan jadi tulisan Anda nantinya akan menunjukkan bahwa apakah Anda itu dalam melakukan kontribusi itu sudah melakukan research papers belum research state of the art atau belum dari situ akan kelihatan nantinya jadi penting sekali kita lanjutkan dengan bagaimana proses mendapatkan keterbaruan itu saya gambarkan maaf gambarnya tidak bagus saya hanya sekedar gambar saja jadi paling pertama di sini adalah penggalian atau perumusan research objek ini yang bisa Anda lakukan dengan advisor Anda dengan teman Anda 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 harusnya sudah punya wish ya tadi seperti Pak Jiro misalnya dengan Pak Raldi ya Prof Raldi itu pasti sudah punya wish ya Pak Raldi itu bikinannya adalah apa namanya inkubator misalnya Anda ingin bekerja di daerah sana oh itu silahkan Anda sudah berarti Anda sudah mulai punya ketetapan hati untuk research saya di daerah sana tugas Anda untuk merumuskan ini masih di sini Anda mencari state of the art di sekitar situ Anda tidak boleh dengan apa yang sudah ada di lab Anda kemudian Anda hanya melanjutkan pekerjaan tapi Anda tetap harus melihat apa yang sudah dicapai oleh orang-orang di sekitar keilmuan itu terus setelah itu Anda putuskan oke saya disitu saya mendapatkan suatu titik dimana saya bisa memberikan kontribusi kemajuan dalam keilmuan di daerah itu nah Anda pasti akan melakukan suatu eksperimen Anda harus bisa merumuskan eksperimen apa yang harus Anda lakukan entah itu disimulasikan jadi Anda harus bisa merumuskan parameter-parameter apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan riset itu nah itu berlutuh waktu kalau Anda punya lab pasti Anda mulai menyusun susunan dari struktur riset Anda ini dilakukan di sini jadi ini selalu bisa feedback lagi oh tidak bisa ini harus ini kita ulangin lagi kita cari yang lebih tepat yang pas nah setelah kita melakukan eksperimen di sini proses itu oke Anda dapat data analisis yang Anda pikirkan itu cukup logis menjawab pertanyaan riset Anda jadi pasti di sini akan muncul namanya riset statement di sini ya maaf ini tidak saya tulis di sini di sini akan selalu muncul riset statement dalam riset yang Anda inginkan yang Anda tuju Anda pasti harus sudah punya bayangan jawabannya seperti apa meskipun belum tentu terjawab jadi riset statement nya ada saya mau ini dan sewaktu Anda melakukan proses yang paling bagus Anda itu sudah harus punya imajinasi tentang hasil risetnya itu seperti apa sehingga kalau dengan imajinasi itu akan Anda akan mampu melakukan proses feedback untuk perbaikan tapi kalau Anda sama sekali tidak punya imajinasi untuk kira-kira hasilnya nanti kayak apa ini akan merepotkan jadi ini cycle feedbacknya bisa panjang seperti ini begitu di sini ternyata hasilnya tidak memuaskan terpaksa Anda harus merenovasi seluruh bangunan riset topik Anda jadi sebaiknya memang di sini di apa namanya di design disistematikakan sedemikian rupa supaya Anda sekali jalan nah tentunya Anda akan mendapatkan riset conclusion kesimpulan riset Anda dan hasilnya pasti kecuali kalau Anda patentkan ini mungkin saya perlu riset itu hasilnya bisa digunakan untuk dua satu Anda patentkan satu lagi didesiminasikan dipublikasikan jadi ini sorry ini harusnya ada dua kemungkinan output kalau sudah dipublikasi Anda namanya ada disebut kalau publikasi adalah glory sedangkan kalau Anda patentkan Anda dapat uang Anda itu dapat sebagai satunya lagi glory satunya lagi Anda adalah pemenang dari sisi keuangan tapi Anda tidak akan dianggap sebagai penemu jadi ada dua ada dua kemungkinan ada pertanyaan Pak saya mau tanya ya Mbak Anissa silahkan tadi kan ada dua kemungkinan apakah dipaten atau dipublish berarti penelitian kita itu cuma bisa salah satu Pak berarti tidak bisa dua-duanya kalau misalkan sudah patent terus mau publish itu tidak boleh begini ini disarankan kalau Anda mematenkan itu jangan dipublikasikan dulu Anda patentkan sampai Anda mendapatkan suatu apa namanya mendapatkan sertifikat patent itu butuh waktu biasanya lima tahun nah setelah itu Anda bebas mempublikasikan tapi ingat dipublikasikan punya Anda kalau Anda patentnya hanya di Indonesia saja publikasi Anda dibaca orang Cina dan produk Anda ternyata cukup bagus diproduksi di Cina Anda tidak bisa menuntut tergantung tujuan apa riset Anda itu untuk kemenangan dalam mendapatkan uang atau Anda ingin mendapatkan glory kejayaan satunya lagi kemenangan satunya lagi kejayaan ini harus Anda putuskan tidak apa-apa dipatenkan setelah itu dipublikasikan tapi masalahnya patent kalau kita bayar patent kalau kita perusahaan bukan perusahaan besar yang bisa kita lakukan di negara kita saja misalnya Indonesia kalau publikasi tahu semuanya dan Anda punya potensi hasil risetnya punya potensi ekonomi yang gede jangan dipublikasikan karena mereka nyontoh dan mereka bisa ini yang terjadi di Amerika US patent kadang-kadang membuka semuanya meskipun mereka juga mematenkan di Cina tapi semuanya dicontoh di Cina Cina bisa produk semua kurang lebih seperti itu kita selalu menyarankan pilih salah satu mau dipatenkan atau dipublikasikan kalau Anda mau patent jangan memikirkan publikasi tapi kalau Anda publikasi jangan memikirkan bahwa Anda akan mendapatkan uang dari situ oke selanjut ya baik Pak ini kan untuk menemukan topik kita melakukan digging atau penggalian atau formulasi dari research objects yang pertama yang kita lakukan adalah definisikan dulu keinginan Anda apa jadi kalau Anda melakukan research apalagi di graduate class seperti ini graduate level seperti ini Anda tidak boleh memikirkan banyak hal kalau banyak hal Anda tidak fokus lulusnya bisa lama jadi biasanya kita mengajarkan Anda fokus ambil salah satu yang kira-kira akan punya apa namanya umur panjang long term untuk research Anda dan Anda menyukainya jadi define your wish apa yang Anda inginkan requirement-nya caranya gimana Anda tengok kanan-kiri do discussion dan yang saya sarankan find advisor tapi tidak harus tergantung Anda juga kalau Anda semester pertama Pak saya masih kurang ilmunya silahkan tapi ini hanya encouragement Anda mencari orang yang bisa memberi nasihat Anda secepatnya supaya Anda secepatnya di semester awal-awal itu sudah memikirkan karena kan sebenarnya inti dari graduate level itu adalah memproduksi sesuatu kontribusi ilmuwan meskupun S2 mungkin tutupannya tidak seberat S3 tapi paling tidak Anda itu dituntut untuk tesis dan menulis paper nah ini yang harus Anda selesaikan dari awal sambil paralel Anda melakukan kuliah Anda sudah harus bisa paralel kan dalam kuliah S1 juga sudah belajar paralel dalam satu semester Anda ada beberapa kelas yang harus diikuti nah jika Anda sudah mendefinisikan wish Anda keinginan Anda Anda harus mencari get to know the state of the arts Anda sudah harus mulai mencari gimana caranya yang paling gampang cari dengan Wikipedia mulai agak detail dan lebih teknikal lagi Anda harus masuk ke apa mencari paper-paper yang terkait paper kalau saya mengelompokkan ada paling tidak dua jenis paper proceedings dan journal papers nah kalau Anda ingin mencari reference baiknya jangan cari proceeding ya proceeding biasanya itu adalah hot topics yang mungkin tidak terlalu dalam hanya sekedar ide tapi tidak terlalu dalam tapi kalau journal papers itu biasanya akan memberikan ke Anda sesuatu insight yang lebih stabil lebih rigid karena mereka direview oleh para apa namanya reviewer yang cukup kompeten di bidang tersebut oke nah jurnal paper pun punya level-level berbeda-beda Anda sudah mengenal ya di skopus itu ada kenalan yang paling tinggi ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 bahkan ke-1 pun dihargai dengan impact-nya berapa nilai impact-nya jadi semuanya di level-levelnya jadi kalau bisa cari paper yang bagus nah paper yang bagus ada yang bisa mudah diakses ada yang juga agak sulit diakses ya nah sebaiknya Anda punya akses di UI Anda sebenarnya agak mudah mencari di skopus mungkin bisa mencari paper-paper disitulah ya dengan link skopus ya kalau Anda sudah mengumpulkan biasanya untuk STK saya tuntut biasanya 50-50 papers itu cukup untuk bisa secara statistik untuk menentukan mapping dari state of the art skill yang ada tapi kalau S2 mungkin karena waktunya lebih pendek mungkin 20 ya bisa kita ini kan nah kemudian kita melakukan klasifikasi karena kan kalau Anda di suatu area di suatu area pasti kan juga berbeda-beda mereka betul kan enggak ada yang sama sehingga kita coba klasifikasikan apa yang mereka diskusikan disitu karena paper-paper itu kan saling terhubung biasanya ya coba Anda lakukan classification atau saya sering menutupnya sebagai mapping nanti nanti ada contohnya apa yang saya tugaskan ke mahasiswa saya itu melakukan mapping research papers nah tentunya tidak hanya sekedar membaca abstraknya paling tidak harus memahami isi paper itu apa sehingga bisa kita klasifikasikan oh dia mendiskusikan tentang teknologi ini oh ada beberapa paper ini yang bicara tentang hal itu ada lagi teknologi B misalnya nah ini yang kita kelompok-kelompokkan nah Anda harus melihat keuntungan kerugian dari masing-masing kelemahan dari masing-masing teknologi itu dan Anda cari peluang dimana Anda bisa menentukan yes saya dapat satu titik dimana saya ambil di sana saya ambil di sini saya gabungkan saya bisa mendapatkan kontribusi baru nah tentunya dengan alasan ya ini biasanya proses seperti itu dalam research group seperti itu mereka saling membantu saya sudah bicara nomor 5 tadi ya kalau sudah Anda sudah agak mantap dengan oh saya akan di suatu wilayah nah Anda harus perdalam itu digingnya semakin diperdalamkan look around the state of the arts of your surrounding sekitar Anda setelah itu Anda melakukan depend ya penggalian lebih lanjut ini memang sangat melelahkan Anda mencari suatu objek pasti yang akan digalikan sekitar situ bukan mencari yang lain-lain dan itu harus Anda ceritakan prosesnya kepada advisor Anda sehingga Anda dan pada saat ujian tesis nantinya tentunya itu akan menunjukkan bahwa Anda memang menguasai di bidang itu nah yang delapan setelah Anda tahu semuanya Anda tahu apa yang Anda tuju make sure bahwa Anda itu akan akan dapat support pemimpin Anda setuju enggak kalau memangnya sudah setuju peralatannya ada enggak kalau butuh peralatan software simulasinya ada enggak untuk itu semuanya menjadi kalau ukur ini sehingga kadang-kadang kita berpikir kita balik apa fasilitas yang ada di sekitar kita kemudian kita narik ke atas ini silahkan itu itu proses bottom up atau top down silahkan aja kalau ini saya sebut ini kalau Anda alatnya itu berarti Anda harus riset itu ya berarti top down apa yang harus Anda cari harus dihubungkan dengan support yang bisa Anda dapatkan support itu maksud saya adalah advisor yang kompeten dengan apa yang Anda akan Anda kerjakan sekaligus perangkat yang memadai nah setelah itu terjawab semua Anda sudah agak relax Anda akan merasakan confidence dalam melakukan riset Anda ada pertanyaan ya Pak bisa bukannya ya Pak Sylvie gimana ini kalau riset ini apakah melulu bikin alat atau memang kita bisa ke pekerjaan seperti itu jadi kan kalau di tempat saya ada yang memang kalibrasi ya Pak ada alat yang memang belum punya kalibrator gitu loh nah jadi saya membuat kalibrator alat itu kalau menurut saya ya kok kayaknya simpel banget mungkin gak simpel mereka kan cuma luarnya aja mungkin kalau didalamin ya dalam juga mungkin ya Pak ya nah itu apakah memang harus alat ataukah kalau analisa kayaknya gak mungkin ya Pak ya saya mau nanya itu aja sih jadi saya bisa berfokus ya makasih baik Ibu Sylvia pertanyaan bagus jadi jangan merasa bukan pertanyaan bagus ya tadi rasanya saya pernah bercerita sewaktu bicara tentang SAP bahwa tools kita untuk melakukan riset itu bisa dengan simulasi membuat simulasinya atau sudah ada software simulasinya itu yang paling gampang cuma biasanya kalau kita ingin publish dengan itu kita gak bisa karena simulasi itu kan sesuatu yang kadang-kadang apa ya kurang bisa dipercaya hasilnya bukan orangnya yang tidak bisa dipercaya tapi hasilnya sehingga bisanya levelnya simulasi itu agak dibawa dengan experimental research kelasnya itu itu sudah saya diskusikan tadi sewaktu kita bicara SAP bahwa ada simulation method atau bisa juga langsung experimental method tapi bisa juga ibu melakukan investigasi suatu perangkat tapi tentunya metodenya harus ditentukan dulu disitu karena dasar dari penilaian itu nantinya ini kan akan ada proses namanya analisis ya kan pasti harus ada yang bisa dianalisa ini yang harus didiskusikan nantinya jadi gak usah khawatir didiskusikan dan harapannya kalau kita mendiskusikan misalnya ada suatu performance dari perangkat kira-kira sudah ada belum orang membicarakan itu kalau misalnya oke ini orang ini perangkat perangkat biasa saja ya ini nanti anda perlu diskusi dengan si siapa si advisernya nantinya ini makanya butuh waktu bahwa dianggap ini cukup ilmiah enggak untuk level S2 ya nah tapi yang paling penting yang perlu saya inikan karena S1 juga saya minta mereka bahwa anda harus menjenerate suatu parameter beberapa parameter dimana kita bisa melakukan proses analisis disitu sehingga kita bisa melakukan menunjukkan bahwa kita melakukan improvement disitu ini kan selalu seperti itu kan keilmuan kan selalu itu oh ini ada kelemahan disini nih kita bisa meningkatkannya dengan begini nah inilah proses ini ini proses keilmian ini yang harus ada di dalam nantinya tesis anda apapun bahannya saya tidak tahu bahan ibu kayak apa jadi jangan berkecil hati dulu selama ibu bisa menunjukkan bahwa saya melakukan kontribusi seperti patent patent itu kadang-kadang juga dari sisi keilmian mungkin kurang tapi belum ada orang bikin seperti itu misalnya oke saya kunci saja silahkan bisa seperti itu selama advisernya itu bisa mengatakan yes ini bisa laku jual ini paling tidak ini patentable bisa dipatenkan itu silahkan saja jadi makanya perlu diskusi dengan yang paling penting proses ilmiahnya tetap harus ada untuk S2 ini kan levelnya paling tidak kontribusinya harus jelas kalau S1 mungkin kita baru bisa bilang copy copying kalau S2 juga sudah harus ada levelnya harus lebih higher lebih menjawab Bu Silvia mungkin belum jelas sekali perlu diskusi nanti baik Pak sudah ada gambaran sedikit terima kasih Pak tapi yang penting jangan sekali-kali merasa rendah diri dari apa yang nanti ilmiah tidak ini perlu ibu diskusi secara japri saja dengan siapapun yang ibu percaya level keilmiahnya dimana jadi jangan langsung kita ignore jadi kita list saja ide itu harus di list siapa tahu suatu saat Anda lupa padahal itu ide bagus sekali yang mungkin advisor Anda itu tertarik sekali tapi Anda ignore karena Anda kurang rajin menulis ide baik Pak oke ya saya lanjut ini yang perlu Anda ingat research is not an overnight dream job jadi Anda jangan bayangkan Anda sehari semalam Anda menemukan yes saya menemukan sesuatu enggak panjang 2 tahun 3 tahun syukur-syukur 2 tahun ibu bisa menemukan sesuatu yang ibu banggakan kita tidak hanya ingin meluluskan bapak ibu sekalian tapi kita ingin meluluskan bapak ibu sekalian dengan bangga bahwa bukan karena lulus dari UI tapi saya adalah memberikan kontribusi ke ilmuwan ke masyarakat ke ilmuwan paling penting be patient research itu banyak kegagalan tapi kegagalannya harus bisa diminimalisir saya membuat eksperimen namanya semai kendak terleser panjang sekali jalurnya ternyata tidak bisa dan sebagainya sampai ketemu yes saya bisa menemukan ternyata ini sebabnya satu parameter yang selalu saya ingat-ingat sekarang ketemunya itu setelah tiga tahun tapi ya itulah yang kita kerjakan tiap hari akhirnya kita bisa mendefinisikan oh ini salah jadi hasil yang salah itu tidak berarti tidak bermanfaat karena hasil yang salah yang Anda sistematikakan Anda ketahui kesalahannya itu menjadi bekal Anda untuk mendapatkan yang benar ya kan orang kadang-kadang oh salah buang saya bilang ke mahasiswa S3 saya jangan kumpulkan saja nanti suatu saat justru itu Anda bisa mendapatkan paper dari apa yang salah sehingga Anda bisa mengatakan jangan melakukan seperti itu ya ilmu ini saya dapatkan dari profesor saya jadi memang seperti itu jadi sesuatu yang salah itu bukan berarti asal salah itu bisa didefinisikan ya kalau salah Anda tidak tahu kesalahannya buang saja memang tapi kalau salah oh ternyata saya salah karena ini 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 simpan ya jadi membutuhkan konsistensi kesabaran dan konsistensi nah saya sudah mau di ujung tapi slide-nya cukup banyak cuma ini saya cerita secara cepat saja saya contoh saya ada beberapa mahasiswa ada 7 mahasiswa STK yang saya bimbing salah satu saja kebetulan dia memberikan report lengkap namanya Bu Alin dari BWPT dia riset tentang OFDM saya tidak akan cerita OFDM itu apa yang di aplikasikan di live jadi kita ingin membuat wifi ini top apa namanya hot topics satu dekade terakhir ini bagaimana kita memanfaatkan lampu LED kita kurang dari satu dekade ini kan kita banyak menggunakan lampu LED tapi hanya kita pakai untuk lampu penerangan padahal lampu LED itu sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai suatu antena yang menyebarkan itu kalau kita modulasi jadi id-nya seperti itu jadi kita nanti bukan pakai wifi tapi pakai li-fi jadi pakai light id-lity nah dalam mencari itu dia melakukan berbagai ini karena ini hot topics ya ini dalam 10 tahun terakhir ini dia kumpulkan dia bikin list ya topik application dan mapping dari apa yang anda anda punya syukur-syukur kalau bisa mendapatkan namanya review paper biasanya review paper itu dibuat oleh para ahli yang sudah tua yang kerjaannya hanya melakukan menyimpulkan apa yang sudah ada yang ada biasanya review paper itu dilakukan kalau di jurnal Q1 itu adalah para orang-orang tua dosen-dosen tua yang mengumpulkan berbagai state of the art ini mungkin akan membantu anda kurang lebih contohnya ini yang saya tampilkan dia mengumpulkan lebih dari 60 paper tapi saya contohkan saja ini ada jumlahan paper seperti ini dari 60 paper itu saya meminta dia memahami tidak usah detail karena biasanya paper itu bisa dipahami dari paling tidak abstraknya paragraf terakhir dari introduction dan conclusion jadi dia kira-kira di daerah mana saja itu bisa ditebak dari situ itu yang saya minta untuk membuat ini namanya matrix karena kemampuan kita menyusunnya kalau di dalam kertas itu hanya dua dimensi maka kita lakukan dua dimensi tapi kita bisa melakukannya kalau kita mau dalam tiga dimensi juga bisa ini dalam dua dimensi jadi beberapa paper misalnya dia kelompokkan ada yang pakai DCO FDM beberapa metode dalam aplikasi modulasinya ada yang pakai PAM dan sebagainya dia cerita tentang keunggulan dan kelemahannya kemudian diukur beberapa diukur saja mungkin tidak detail sekali tapi paling tidak dia punya ukuran mengatakan terhadap kelompok ini dia bisa mengatakan berapa persennya dia terlibat dalam kelompok itu karena ada sekadang-kadang paper itu kalau kita klasifikasi itu dia termasuk dalam klasifikasi satu bisa juga masuk klasifikasi dua kurang lebih ini dipresentasikan terus dia banyak sekali nah dari situ dia saya minta untuk mencari peluang mana kira-kira yang Anda pilih dari hybrid OFDM dan sebagainya karena itulah yang akan jadi nantinya research dia ini saya tidak menyebutkan detail ya karena ilmunya jelas bukan ilmu di dunia biomedic tapi kurang lebih prosesnya seperti ini kumpulkan baca baca aja saya tidak minta Anda membaca detail kecuali kalau Anda oke saya di daerah itu paper-paper di daerah itu yang harus Anda baca secara detail tapi paling tidak Anda mapping global mapping nya harus punya ini proses ya namanya metode dalam bagaimana menentukan pilihan kita ini yang selalu kita ajarkan rasanya sudah habis kurang lebih seperti itu apa yang kita lakukan secara umum ke mahasiswa umumnya kalau mahasiswa S3 biasanya saya bebani banyak karena mereka kuliahnya lebih sedikit daripada S2 kalau S2 mungkin less mungkin 20 saja cukup mungkin Anda sudah pusing karena Anda ada kelas nah kalau melakukan ini dilakukan sejak semester pertama atau semester kedua insya Allah Anda punya waktu ruang untuk melakukan research Anda jadi memang itu yang Anda harus bisa paralel processing jangan waduh masih ada kelas saya tidak bisa itu ya sudah tunggu semester tiga atau semester empat nantinya tapi Anda rugi kesempatan lebih itu yang saya bisa jelaskan setelah itu Anda bisa merumuskan di mana titik itu yang paling penting setelah membaca itu Anda akan bisa menyimpulkan oh saya ternyata belum banyak yang bicara ini ini padahal unggul sekali di situ nah masuklah ke situ ya kurang lebih itu yang bisa saya share malam ini rasanya ini sudah terima kasih ini ya mungkin ya baik saya kembali lagi ke SAP tentunya ya SAP ini kan sudah terlihat ya bisa Anda lihat di sini setelah saya bercerita ini Anda akan melakukan apa yang kita sebut sebagai make decision nantinya ya kan begitu Anda punya titik di mana Anda mengatakan ya saya kurang lebih di situ nah dari sekian ini tugas Anda tapi tidak harus ya mencari advisor itu tergantung Anda kalau Anda waduh saya enggak dulu deh ya silahkan tapi mencari topik ini adalah salah satu tugas di dalam kelas ini jadi saya harapkan Anda akan saya beri waktu kita beri waktu ya bukan saya saja tapi dan bu Siti satu dua cuma tiga minggu kira-kira cukup enggak bu Siti tiga minggu Cukup sepertinya Pak cukup ya kira-kira berapa 20 waduh kasihan 20 tapi paling tidak ibu bapak ibu mungkin mulai malam ini sudah mulai berpikir tentang kira-kira apa sih kalau sudah punya kayak Pak Jiro sudah tenang tapi tugasnya sekarang adalah mencari di sekitar Anda Pak Jiro betul ya Pak Jiro manggilnya Jiro Pak Jiro aku dulu punya temen apa namanya yang punya temen juga juga panggil Jiro enggak apa-apa lah oke oke sorry salah-salah kalau yang punya yang apapun aku terima deh nama baru aku terima saya enggak tahu Pak Billy bisa Pak Jiro atau Pak S saya enggak tahu kalau bisa pakai Jiro basicnya jiro lah Jiro yang sudah punya topik perdalam topik itu dengan mencari surrounding Anda sekitar Anda tetangga Anda itu ada apa orang sudah melakukan apa jadi sekitar itu mungkin kontrolnya Anda kan apa ya incubator mungkin saya enggak tahu kalau Anda dengan Pak Ral EKG Pak tetap EKG sama kalau bicara EKG cari digging sesuatu di sekitar EKG itu yang mungkin akan mendukung Anda sehingga sewaktu Anda menulis nanti Anda itu tidak hanya dikatakan ini kayak menulis ngambil dari langit saja kita research itu adalah logis pasti mengambil dari sekitar kita untuk melakukan improve jadi kurang lebih nanti gitu ya Bu Siti kalau Bu Siti ada tambahan silahkan Bu Siti cukup cukup ya jadi tugasnya nanti di minggu keempat kita ada penilaian saya enggak tahu apakah Ibu presentasi dalam Bapak Ibu sebanyak 9 orang itu presentasi dalam ini atau mungkin merekam sendiri saja menunjukkan apa yang sudah diitukan terus memberikan hasilnya kepada mungkin mengumpulkannya Bu Siti saya enggak tahu mana yang paling ini silahkan ditentukan Bu Siti saja yang menentukan nantinya bagaimana kita melakukan metode penilaian presentasi bebas kalau presentasi kan lebih langsung feedbacknya ya Pak kalau mau ngumpulin video kan paling dilihat satu-satu terus kita baru ngasih feedback kalau presentasi mungkin teman-teman yang lain bisa ngasih feedback juga kalau menurut saya silahkan saja di samping ada hasil ininya bahwa dibuktikan sudah dapat paper dan sebagainya mungkin yang akan dikirimkan ke kita setelah itu kan student hanya melakukan perumusan saja ini jumlahnya berapa nanti saya enggak tahu saya kadang-kadang enggak tigaan saya masuk sepuluh kalau sepuluh kurang mungkin lima belas S2 atau lima belas kalau Anda nulis paper itu begitu Anda nulis paper referensinya hanya lima Anda enggak akan dipercaya pasti si siapa si reviewer ini benar enggak paling tidak sepuluh jadi yang aman lima belas bagaimana cara nyarinya saya anggap Bapak Ibu semua sudah tahu fasilitas yang ada di UI untuk mencari paper saya saling membantu saja ada tambahan Bu Siti mungkin kalau mencari paper yang gratis dan lain-lain itu bisa ke remote library nya UI sudah pada tahu belum ya nanti ya nanti Bu Siti yang akan cari apa kayak remote apa seolah-olah kita ada di kampus karena yang dideteksi adalah IP kita jadi ini emulet IP kita seolah-olah IP nya UI yang membayar UI jadi ini bukan gratis UI yang bayar jadi kita gratis karena kita anggota UI silahkan Anda cari kalau saya sih kesempatan saya dulu dapat ratusan bahkan mungkin seribu ya paper sesuai dengan keilmuan saya karena saya gratis disana akses dari universitas nah Anda juga punya waktu dimana kalau Anda akses dari IP Anda di luar UI Anda bayar harus jadi member kesempatan ini Anda download sebanyak-banyaknya kalau mau share dengan temennya itu biasanya saya melakukan share dengan teman-teman jadi saya download 100 atau saya download 10 jika interes ilmunya sama ya karena sama-sama biomedic belum tentu interes ilmu Anda sama akan dipermudah kalau Anda punya teman yang bisa berdekatan ke ilmuannya sehingga Anda bisa share bahan-bahan itu tapi kalau Anda sudah sendiri meskipun sama-sama biomedic reference paper nya akan berbeda analisanya berbeda dan selesai jadi saya tambahkan ini kuliahnya nanti saya gantian dengan kebetulan saya mendominasi di hari pertama nanti kita atur kami atur berdua siapa lagi nanti bergantian saya dan Bu Siti meskipun Bu Siti yang bicara saya tetap ada di ruangan ini ada pertanyaan mungkin menambahkan lagi Pak saya juga kadang apa ya kalau misalnya dapat ide atau apa-apa dari diskusi sama teman Pak biasanya sama kan masih menjalin kontak sama teman-teman yang di Korea jadi kadang-kadang kalau misalnya itu diskusinya tentang diskusi penelitian terus kadang-kadang dari diskusi tersebut justru kita dapat ide juga jadi kadang-kadang diskusi sama teman-teman juga bisa mendapat menghasilkan ide kayak misalnya contoh penelitian saya yang tentang grafin dari grafit itu hasil apa ya hasil diskusi awalnya cuma ngomongin aduh ini gimana ya penelitian di Indonesia ada tuh yang gampang metode sintesis material seperti itu jadi diskusi sama teman tentang penelitian itu juga kan anak-anak membantu proses mendapatkan ide setuju Ibu Siti jadi seperti yang kita diskusikan tadi ya bahwa kalau bisa memang ini kan ada berapa sembilan sembilan orang ya harapannya kalau yang sudah terlanjur sendirian ya ya silahkan harus berkuat hati tapi kalau saya sarankan mungkin kalau cocok mungkin cari teman supaya kita bisa saling sharing saling informasi sharing mungkin resultnya bisa sharing syukur-syukur punya advisor yang sama yang memahami kalau itu bisa sharing jadi problemnya satu problem kan bisa dilihat dari angle yang berbeda ya perspektif yang berbeda pasti si advisor-nya yang bisa bahagian oh kamu yang sudut sana atau sudut pandang sana kamu sudut pandang sana nah ini meskipun mengerjakan sesuatu yang berbeda tapi kalau objeknya satu itu akan sangat memudah dua-duanya untung karena atau kalau tiga orang tiga-tiganya untung ini ini cuma apa ya nah bukan encouragement tapi mungkin memberikan contoh bagaimana kita bisa karena riset itu sebenarnya prosesnya kolegial anda gak bisa menyusun melakukan riset seorang diri kecuali kalau anda orang yang sangat kuat ya karena kadang-kadang apalagi kalau S3 ini saya punya mahasiswa satu yang komografi tadi menggunakan infrared untuk bisa menggambarkan organ tubuh jadi infrared itu kan bisa nembus ini ya nah kita set up instrumennya kita modelnya kita bikin sendiri alat sensornya memang kita beli dari Amerika ya suatu saat dia mengeluh pak saya sendirian pak saya disana ya gimana karena yang di bidang anda cuma sendirian tapi setiap minggu saya datangin dia di salim bah jadi kita punya nyesur lab disana untuk tomografi memang saya bisa merasakan kalau sendirian wah berat itu saya harapkan memang harus ini saya usul ya bukan ada pertanyaan atau mungkin ada yang bisa ini betul Bu Siti tadi ya kalau berdiskusi itu akan lebih mempermudah kalau bisa kolaborasi dengan yang lain ya kelihatannya sudah cukup Bu Siti mungkin Bu Siti yang menutup gantian ya Bu Siti ya terima kasih cukup kayaknya dari saya terima kasih Pak Pur Pak Purnomo buat penjabarannya saya juga sebenarnya dapet ilmu dari situ kayak mengingatkan kembali kayak waktu S2 S3 pun profesor saya pernah bilang kalau misalnya hasilnya jelek ya jangan di apa ya jangan langsung dibuang itu kemungkinan harusnya dianalisis kenapa kayak gitu dan pada akhirnya mungkin kita bisa dapat metode yang tepat karena kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu karena research kalau selama ini yang saya pelajari kita belajar dari kesalahan-kesalahan hidup kita adalah penuh pelajaran kesalahan kita jadi orang semakin pandai setelah kita tahu kesalahannya seperti kehidupan seperti kehidupan siap oke ini mungkin diatur siap siap